Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara melola program dan action plan pada Individual Development Plan Talenta Performance. Individual Development Plan atau IDP pada Talenta Performance merupakan fitur yang memungkinkan pemegang role super admin atau employee untuk membuat sebuah perancangan pengembangan karyawan perusahaan. Melalui Individual Development Plan, Anda dapat mengembangkan dan meningkatkan performa karyawan pada perusahaan Anda, baik untuk tujuan posisi sekarang atau mendatang. Pertama-tama, Anda dapat mempelajari cara membuat program Individual Development Plan. Buka Performance Review dan klik Individual Development Plan di sini. Pada halaman Individual Development Plan, klik tombol ini untuk membuat program Development Plan yang baru. Kemudian, isi kolom-kolom kosong berikut. Pada Development Plan Name, isikan nama program Development Plan. Pada Objektif, isikan tujuan dari program tersebut. Anda juga dapat memilih salah satu dari objektif yang pernah diisikan sebelumnya. Pada Employee, pilih nama karyawan Anda yang tersedia pada drop-down. Pada Informal Education, Anda dapat melihat rincian pendidikan informal karyawan Anda di sini. List ini dapat Anda gunakan untuk mempertimbangkan action plan yang akan dibuat. Pada Focus Plan, pilih tujuan program Current Job Position guna posisi karyawan saat ini. Atau Future Job Position guna mempersiapkan posisi karyawan di masa depan atau selanjutnya. Pada Add Action Plan, tambahkan action plan untuk mengisikan rincian action yang perlu dilakukan karyawan. Yang mana akan terdaftar pada Action Plan Data Details di sini. Jika Anda klik Add Action Plan, maka tampilan ini muncul. Anda dapat mengisi kolom-kolom kosongnya. Pada Kategori, isikan kategori action plan Anda. Anda juga dapat memilih salah satu kategori yang sudah diisikan sebelumnya. Pada Action Plan Name, buat nama action plan Anda. Pada Description, deskripsikan action plan yang Anda buat. Pada Start dan End Date, isikan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya action plan tersebut. Pada Attachment, pilih file atau gambar pendukung untuk disertakan ke dalam rincian action plan dengan klik ini. Maka akan terlihat file yang sudah dilampirkan seperti ini. Centang ini jika Anda masih ingin menambahkan action plan baru setelah menyimpan action plan sebelumnya. Klik tombol Add untuk menambahkan action plan. Maka action plan Anda akan terdaftar pada table action plan detail seperti berikut. Klik icon ini untuk mengedit atau menghapus action plan Anda. Kemudian, klik tombol ini jika form sudah terisi lengkap. Maka development plan terbuat dan notifikasi ini akan muncul. Anda dapat mengelola development plan yang sudah Anda buat dan simpan, seperti mengganti status, mengedit, dan menghapus action plan pada development tersebut. Pada halaman ini, Anda dapat melihat daftar development plan yang telah Anda buat sebelumnya. Anda dapat melihat nama development plan, objektif, employee, progress, dan tombol View Details. Tombol ini berfungsi untuk menyaring informasi apa saja yang ingin ditambahkan pada daftar. Sedangkan ini untuk memfilter berdasarkan grup kategori branch, organization, dan seterusnya. Klik ini untuk memfilter berdasarkan employee. Dan kolom ini untuk mencari development plan sesuai kata kunci tertentu. Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara mengelola development plan yang sudah Anda buat dan simpan. Pada daftar individual development plan, klik tombol View Details pada development plan yang ingin Anda kelola. Maka Anda akan melihat rincian development plan Anda seperti berikut. Anda dapat melihat rincian action plan seperti nama action plan, kategori, start date, due date, dan statusnya. Pada contoh ini, terdapat satu action plan dengan status to do. Maka di atas ini juga terdapat keterangan satu pada status to do dan kosong pada in progress dan completed. Anda dapat klik ini untuk memfilter berdasarkan status action plan. Klik tombol Edit jika Anda ingin mengedit detail dari development plan tersebut. Dan klik ini untuk simpan. Untuk mengubah status pada action plan, klik ini. Lalu Update. Pada pop-up yang muncul, klik statusnya di sini. Lalu pilih status terbaru action plan tersebut. Contohnya dari to do, kita ubah ke in progress. Maka statusnya akan berhasil diperbaharui. Klik ini untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan Anda dapat melihat status action plan tersebut berubah menjadi in progress. Klik Add action plan untuk menambahkan action plan baru pada program Anda dengan mengisi kolom-kolom yang kosong seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya pada video tutorial ini. Kemudian, klik tombol ini untuk menyimpan action plan tambahan tersebut. Untuk menghapus action plan, klik Delete pada drop-down action di salah satu daftar action plan yang ingin Anda hapuskan. Kemudian, pada pop-up yang muncul, pilih Delete. Anda dapat mengedit action plan dengan klik ini, lalu Edit. Maka akan muncul pop-up berikut. Seperti halnya saat mengisikan action plan baru, Anda diminta untuk mengisikan informasi-informasi yang diperlukan pada sistem. Klik ini untuk menyimpan perubahan. Demikian tutorial cara mengelola program dan action plan pada individual development plan Talenta Performance. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.